Terus ini pake kurma, dessert yogurt Kalo kita banyak unyah, kita itu menstimulasi ke perut Hai guys, good morning Ini muka bantal aku By the way, kenalan dulu Buat kalian yang baru pertama kali nonton Aku baru 1 tahun dan 6 bulan tinggal di Belanda Tempat dari kota Utrecht Dan di vlog ini isinya banyak curhat, tips, sharing, dan juga informasi tentang Belanda Kenapa aku masih muka bantal dan udah langsung bikin vlog? Karena kemarin ada yang minta untuk bikin what I eat in a day gitu Jadi sekarang ini masih pagi, hari Sabtu jam 9.15 Duh aku suka banget bunga ini Ini kemarin beli buket pas ulang tahunnya Dennis Nah sekarang adalah waktunya sarapan buat aku Jadi kalo hari Sabtu, Minggu kalo ga ada acara pagi Aku selalu bangun agak siang jam 9 Kayak gitu jam 8an lah Tapi turun dari tempat tidur jam 9an Ngumpulin nyawa dulu Why I eat in a day? Khususnya kalo weekend Karena kalo misalnya hari biasa Aku makan paginya tuh sarapannya cepet gitu Apa yang ada di kulkas Nih aku mau bikin quark yogurt Quark itu kayak yogurt yang lebih fatty gitu ya Dan ini yang rasa vanilla Karena aku suka rasa vanilla Sama apa aku bikinnya Nanti aku kayak bikin dessert yogurt gitu Untuk sarapan Aku bikin pake ini strawberry Pake strawberry Terus ini pake kurma Pake buah apricot Apricot kering Pake kacang Pake biji-bijian lagi Bungi-bunga matahari Terus biji buah abu Pohon pinus Biji labu Terus Nanti aku mungkin Tau deh tambahin pisang atau enggak Terus sama pake jeruk Nanti aku bikin dulu ya Nah sarapan aku udah jadi Untuk khusus hari ini Aku bikin Nih dessert yogurt Jadi ini quark yogurt vanilla Pake strawberry Pake kacang-kacangan Ada walnut Ada kacang almond Dan berbagai sebagainya Terus ada biji-bijian Kurma Sama apricot kering Terus sedikit madu Dan juga chia seed Nah Terus ini sekelilingnya Aku kasih jeruk mandarin Jadi aku sih gak selalu makan ini Tapi ini selalu ada di kulkas aku Untuk option gitu Jadi kadang aku makan ini Makan siangnya yogurt Kalo aku malas masak Dan pulang kerja Udah nanggung gitu Untuk makan malam Terus Biasanya sih kalo weekend Aku juga bikin smoothie Pisang, bayam Terus Buah-buahan yang aku punya disini ya Sama kasih susu almond Atau susu Susu old gitu Old milk Tapi karena Dennis hari ini pergi Barusan dia ada meeting Hari Sabtu Untuk Red Cross Jadi aku gak bikin smoothie Mungkin besok bikin smoothie-nya Ntar siang Ya ntar siang coba liat kita makan apa Habis Dan sudah habis dalam sekejap 5 menit Beres Sarapannya Dan menurut aku udah kenyang Kalo kalian gak yakin Apakah makan kayak gitu aja Bisa kenyang Pasti bisa kenyang Temen-temen Karena kalorinya dari yoghurt itu udah banyak Terus kita banyak kunyah Jadi kalo kita banyak kunyah Untuk makan sesuatu Otak kita itu menstimulasi ke perut Untuk memberikan sinyal kenyang Karena kunyahan ini udah cukup banyak gitu Untuk stimulasi hormon enzim ke otak juga Makanya kadang kalo kita makan salat Salat itu kan banyak dikunyahnya kan Itu juga bisa bikin kenyang Tapi mungkin untuk beberapa orang Kalo makan salat atau makan yoghurt Kenyangnya gak bertahan lama Jadi kalo itu sih sebenernya Kayak tergantung sama kapasitas lambungnya Tapi kalo misalnya kalian udah terbiasa Makan gak terlalu banyak Dikurangin-kurangin Jadi tuh lambung kalian get used to it Jadi terbiasa untuk gak makan terlalu banyak lagi gitu Gak terlalu makan besar lagi gitu Makanya aku tuh sebenernya gak bener-bener diet Aku makan semuanya Aku makan gorengan Aku makan kerupuk Aku makan ciki Snack gitu Tapi aku ya badanku segini-gini aja Kayak gitu Inilah trik gimana Untuk kalian tetap menjaga Badan yang ideal Hai guys So aku udah selesai mandi Dan sekarang udah jam setengah 12 Perut udah mulai memberikan sinyal Yang kok aku udah lapar lagi kayaknya Apa yang akan kita masak Kemarin karena udah belanja mingguan Kupasnya penuh banget Apa yang akan kita masak Kayaknya tuh aku lagi pengen banget Nasi goreng yang pedes Jadi kita masak nasi goreng sekarang buat nasi goreng Dan biasanya kalo dia misalnya ada di rumah Itu dia gak makan nasi Kalo gak terpaksa banget kalo siang Jadi biasanya dia makan sandwich aja ya Hai guys So aku tiba-tiba berubah pikiran Gak pengen cuma nasi goreng aja Nasi gorengnya bakalan pake toge Telur dan daun bawang Terus aku bikin bumbu alusnya dulu Ini bumbu alus kayak hampir setiap makanan Hampir setiap makanan yang aku masak Kalo makanan Indonesia Pasti aku pake bumbu alus ini Nih Aku tiba-tiba kepengen jamur crispy Sedih banget gak sih Disini tuh mau makan nasi goreng Harus bikin bumbunya dulu Ngiris-ngiris dulu Siapin bahannya dulu Mau bikin jamur crispy Harus bikin adonannya dulu Terus aku juga pengen kerupuk Tuh banyak maunya banget Pokoknya kalo weekend aku kadang kayak Bener-bener harus makan yang bener-bener Aku pengen banget Baru enak makannya Aku kayaknya gak bisa ngeliatin kalian Cara masaknya Karena ribet sambil megang kamera Ini bakal aku ubah-ubah bumbunya Intinya ini udah sama terigu Dan tepung beras Dan bumbu penyedap Ketumbar Garam gitu Terus ini Bumbunya Ini kayak tepung serbaguna gitu Aku bikin sendiri tepung serbaguna Kayak bumbu alus tadi Dan sambal Keluar Dan bawang Terus ini aku Untuk jamur crispy Ini sengaja penggorengannya Penggorengannya itu bawa dari Indonesia Jadi biar biasa Indonesia banget Terus ini masak kerupuk Udah diplastikin Buat hari Senin jualan gado-gado Ini kerupuk buat kita makan Akhirnya udah selesai masak And it calls me like one hour Only to cook The jamur crispy Nasi goreng Sama kerupuk Bayangin gak? Gimana sibuknya orang hidup di luar negeri Mau makan aja harus Harus satu jam dulu masak Nih aku makan jamur crispy-nya dulu ya Ngetes depan kalian Ini nasi gorengnya Aku tambahin banyak lalapan Ada wortel muda Tomat Ketimun Ini kerupuknya Kebetulan kerupuknya kemarin Waktu mama aku kesini Dia bawa sekilo Banyak banget Oke guys aku makan dulu Aku gak mau Bikin vlog sambil makan Karena ada yang gak suka Katanya aku makannya ngecap Gak sopan Ntar Malam Lihat kita makan apa ya Aduh kenyang guys Abis Bersih banget aku makan Ini juga hampir abis Banyak juga ya gue makan Nah itulah Aku tuh gak pernah diet-dietan Jadi makanku tuh apa adanya aja Terus Biasanya aku snack juga Makan snack Ciki-ciki gitu Alam Ya yang yogurt tadi Juga bisa jadi snack aku sih Pokoknya aku makan apa aja deh Sekarang udah jam 1 Barusan Dennis telpon Dia on the way pulang Terus kata dia Karena cuaca di luar lagi cerah Jadi kita mau ke city center Mau beli kado Buat mama Buat Temennya dia Yang ulang tahun sama Buat Rekan kerjanya dia Oke guys So ini Aku sekarang mau makan malam Kebetulan hari ini Menunya gado-gado Jadi isinya ini Toge Ubayem Timun Telur Lontong Dan Sambal Apa namanya Saus kacang Karena Ini sebenarnya Makan siya apa Udah hari yang beda Karena kemarin kita makan malam Di rumah Orang tuanya Dennis Nah ini Gado-gado nya Aku masak semua Banyak banget Buat orang yang pesen Karena setiap hari Senin Aku jualan makanan Ke tetangga Pake aplikasi Kebetulan hari ini Ada 12 porsi yang pesen Tuh Terus Nah jadi itulah apa yang aku makan seharian Kalian bisa tahu kira-kira kayak gitu Untuk jadi vegetarian Jadi vegetarian itu gak boring Alias gak ngebosenin Makan dulu ya Tidak 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 Tidak